5 kebiasaan baik sebelum tidur yang harus diajarkan pada anak sejak kecil Idealnya anak-anak butuh tidur selama 10-14 jam dalam sehari Namun tidur yang baik tidak bisa hanya dinilai dari banyak waktunya saja Orang tua juga harus memastikan tidur anak berkualitas guna mendukung tumbuh kembangnya Bagaimana caranya? Tentu dengan membantu anak anda memiliki kebiasaan tidur yang baik Tidak ada salahnya untuk mulai menerapkan beragam kegiatan positif yang bisa dilakukan sebelum anak tidur Berikut adalah 5 kebiasaan baik sebelum tidur yang harus diajarkan pada anak sejak kecil Yang pertama, stop gunakan gadget dan peralatan elektronik Tanamkan aturan untuk mulai berhenti menonton TV dan bermain gadget Seperti laptop, komputer, HP, atau tablet setidaknya dari 1-2 jam sebelum anak tidur Lebih baik lagi berlakukan juga aturan ini untuk anggota keluarga yang ingin agar anak bisa mengambil contoh Saat anak menghabiskan waktu berjam-jam untuk main gadget atau nonton TV sebelum tidur Pancaran sinar biru dari layar perangkat akan meniru sifat cahaya alami matahari Akibatnya jam biologis tubuh menganggap cahaya ini sebagai sinyal bahwa hari masih pagi dan membatalkan produksi hormon melatonin pembuat ngantuk 2. Sikat gigi dan bersih-bersih Sebelum anak tidur, tekankan pentingnya membersihkan tubuh sebelum ia naik ke atas tempat tidur Ajarkan anak untuk mencuci tangan dan kaki serta menyikat gigi sebelum tidur Selalu pastikan ia melakukan ritual bersih-bersih ini setiap malam termasuk di akhir pekan dan hari libur Bahkan meski ia merasa ngantuk atau kecapean, lama-lama kebiasaan positif ini ia bawa terus hingga dewasa 3. Pastikan anak tidur dalam keadaan kenyang Jangan biarkan anak masih kelaparan saat tidur Berut keroncongan akan membuatnya gampang terbangun di tengah malam dan minta cemilan yang tidak sehat Jika anak merasa masih lapar setelah makan malam, tidak apa untuk memberikan cemilan pengganca lapar sekitar 1-2 jam sebelum tidur Entah itu biskuit gandung dan segelas susu hangat, semangkuk sereal, atau sepiring buah segar Hindari memberikan makanan berat mendekati waktu tidur Hal ini malah membuat anak susah tidur karena kekenyangan 4. Membacakan cerita sebelum tidur Bagi anak yang memiliki anak berusia sekitar 2 hingga 4 tahun, anda bisa coba membiasakan membacakannya cerita sebelum tidur Selain akan mempererat hubungan anda dengan si kecil, kegiatan ini juga bisa membantu anak belajar membaca Mengasah perkembangan otak dan imajinasinya, hingga menumbuhkan minat membaca anak Mulailah dengan mengajarkan membaca buku dongeng yang bergambar menarik yang bisa membangkitkan minat bacanya Jika anak dirasa sudah terbiasa dan senang membaca, anda dapat coba memberikannya buku cerita yang lebih panjang Yang terakhir, ajak anak untuk saling curhat Dorong anak untuk mulai terbiasa membagikan segala aktivitas harianya pada anak sedari kecil Dengan begitu, anak pun tidak akan sungkan lagi untuk menceritakan apa yang ia rasakan saat berenjek dewasa kelak Kegiatan ini juga akan membantu anda untuk bisa lebih mengontrol pergaulannya Memahami apa yang anak rasakan, hingga memberi dokungan positif saat ia sedang tidak bersemangat Itulah 5 kebiasaan baik sebelum tidur yang harus diajarkan pada anak sejak kecil Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa klik like jika menyukai video ini Dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate Anda pun lepas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton